Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kak Faldi pada pembahasan Bagian Pengetahuan Kuantitatif Jadi sebelumnya Kak Bagin sudah menjelaskan Beberapa soal Dari nomor 1 sampai nomor 8 Sekarang bagian saya untuk menjelaskan beberapa bagian soal lagi Nah Jadi tanpa berteleh-teleh kita mulai saja ya Dari soal nomor 9 Nah ini soalnya bagiannya Soal geometri ya Bukan berisian geometri malah kan geometri Atau soal yang berhubungan sama Benda 2 dimensi maupun koordinat kartesius Nah disini kita diberikan 2 segitiga Segitiga sebelah kita dan segitiga sebelah kanan Dimana segitiga pertama itu dia punya sudut ada A derajat Sudut lainnya adalah A ditambah 10 derajat Sedangkan satu sudutnya itu yang disini Tidak diketahui Begitu pun di sebelah kanan sama Nah yang ditanya pada gambar di atas berapa kan nilai A Nah jadi tadi Di sebelah kiri segitiganya itu Dua sudut lain diketahui sedangkan sudut sisanya tidak diketahui Nah bagaimana kalau supaya lebih gampang Kita simbolkanlah bahwa sudut yang tidak diketahui adalah X derajat Untuk sebelah kiri Sedangkan sebelah kanan itu Nah dia adalah sudut Y Y derajat Nah kalau ada yang masih ingat ya Kalau ada yang masih ingat Teori dalam suatu segitiga Entah dia segitiga sembarang Segitiga siku-siku Segitiga sama kaki Sama sisi dan sebagainya Yang jelas untuk semua segitiga Jadi misalkan kita punya segitiga ya Kita punya segitiga misalkan Katakanlah segitiganya itu segitiga Aduh sorry Katakanlah segitiganya itu adalah Segitiga ABC Karena maka ini A Ini B Ini C Ini sifat ya Maka teorinya bilang Jumlahan Sudut dalam semua segitiga Jumlahan semua sudut dalam sebuah segitiga itu Harus sama dengan 180 derajat Jadi ini sifat yang akan kita gunakan Untuk menjawab soal Di sebelah Ini teori yang pertama Jadi ini sifat pertahuan Dan teori yang pertama Yang kita pakai untuk menjawab soal Yang diberikan Nah yang kedua Kalau kita punya Kalau kita punya sebuah perpotongan Antara dua garis ya Jadi entah dia berpotongan tegak lurus Atau berpotongan tidak tegak lurus Selama mereka saling berpotongan Maka Sudut yang berhadapan itu Pasti Besar sudutnya sama Jadi ini Kalau X derajat Maka di hadapannya itu juga harus X derajat Kalau disini Y derajat Maka disini juga harus Y derajat Jadi itu sifatnya ya Sudut yang saling berhadapan Dimana sudut tersebut Diuntuk oleh garis yang saling berpotongan Maka besar sudut yang berhadapan tadi itu harus sama Sama besar Nah Jadi kita langsung saja Jadi menggunakan sifat pertama tadi Kalau kita perhatikan soalnya Harusnya ya Di sebelah kiri itu Kita bisa tulis Perseman begini A derajat Atau saya tulis A saja Tidak usah pakai derajatnya Maka Dapatkan A Ditambah Yang dibawa A ditambah 10 A ditambah 10 Nah Ditambah X Itu sama dengan Nah ingat ya Jumlah sudut dalam sebuah 3 itu Sama dengan 180 Sama dengan 180 derajat Nah Jadi kita jumlahkan yang mirip Jadi kayak A ditambah A berapa Oh A ditambah A sama dengan 2 A 10 tambah X Tidak bisa ya Tulis kembali 10 ditambah X Dia tidak bisa dijumlahkan Karena dia berbeda jenis Nah sekarang Kita lihat ya Bagaimana kalau misalkan Ini si 2 A tambah 10 Saya pindahkan ke ruas Pindah ke ruas kanan Nah Alhasil didapatkan X sama dengan 180 2 A ini positif Nah maka kalau pindah ke ruas sebelah Harus jadi negatifnya Begitupun angka 10 menjadi Negatif 10 Sehingga didapatkan Persamaan pertama X sama dengan 180 dikurang 2 A dikurang 10 Nah kita pindah ke Segitiga di sebelah kanan Ada 2 A Jadi saya tulis 2 A Saya dapat 2 A 2 A Ditambah A dikurang 15 Ditambah A dikurang 15 Nah ditambah sama Ditambah sama Y Sama dengan berapa Sama juga Intinya Kalau segitiga Jumlah semua sudutnya Pasti 180 Nah 2 A ditambah A Dapat Kita dapatkan 3 A Minus 15 Tambah Y Nah tidak bisa Jadi tulis kembali saja Nah kayak tadi Kita pindahkan Si 3 A Dikurang 15 Ke ruas kanan Sehingga Didapatkan Nah Y Sama dengan 180 Nah kurang 3 A Minus 15 Pindah jadi Positif 5 Plus Jadinya Tambah atau Plus Nah Sebenarnya Mungkin ada yang bertanya Kak Kenapa bentuknya Dibawa ke sini Kenapa harus dipindahkan 2 A Tambah 10 Ke ruas kanan Kenapa bukan 10 sama X nya Yang dipindahkan Ke ruas kanan Begitapun Dia yang warna biru Kenapa harus 3 A Dan minus 15 Yang pindah Kenapa bukan Minus 15 Dan Y Nah Tujuannya ini adalah Supaya kita bisa Gunakan sifat yang Kedua ya Dimana Sudut yang saling Berhadapan Dimana sudut tersebut Terbentuk oleh Perpotongan Antar dua garis Maka jumlah Sudutnya sama Nah Maka kita harus Gunakan sifat ini Kita harus Bawa bentuknya Kedalam bentuk X Sama dengan Sekian Dan Y Sama dengan Sekian Agar nanti Karena kita Tahunya ya Bahwa X Itu sama dengan Y Maka kita Bisa gunakan Sifatnya Jadi kita boleh Tulis apa Kita boleh tulis Nah 180 Dikurang 2 A Dikurang 10 Itu sama Dengan 180 Jadinya nanti Minus Minus 3 A Pindah Jadi Positif 3 A Dia bertemu Dengan temannya Si Minus 2 A Di sebelah kiri 10 Menjadi Positif 10 Di ruas kanan Minus 2 A Tambah 3 A Ada Utangnya 2000 Dibayar 3000 Maka kita Punya Kembalian Seri 1000 Minus Ada ya jawabannya Maka nilai A itu Tidak lain dan tidak bukan Adalah 25 derajat Jadi jawaban untuk Pertanyaan nomor 9 itu adalah Opsi Berapa Jadi tadi Nah disini kita menggunakan Berapa sifat Yang pertama itu Yang sifat pertama tadi ya Bahwa Jumlah sudut Dalam sebuah segitiga itu Harus sama dengan 180 Derajat Nah yang kedua apa tadi Yang kedua adalah Sudut yang saling berhadapan Atau bisa Bagusnya begini Jika ada Sudut yang dibentuk Dari Suatu perpotongan Dua garis Maka Sudut yang saling berhadapan itu Pasti Sama besar Itu sifatnya ya Jadi tadi Waduh Jadi tadi X sama X sama Yang ini Sedangkan Y sama Y sama Karena mereka saling berhadapan Jadi saya rasa Cukup mengerti ya Untuk soal nomor 9 Karena masa cukup mudah Kalau begitu kita pindah Ke nomor selanjutnya Yaitu nomor Kita pindah ke nomor 10 Jika W adalah sebuah bilangan positif Dan W besar dari W pangkat 2 Maka pernyataan berikut yang benar Nah sebelum ke Pernyataan yang diberikan ya Kita perhatikan dulu Persamaan yang diberikan soal Dia bilang Ada suatu bilangan positif Yang bersifat W itu besar dari W kuadrat Jadi ada bilangan Ketika di pangkat 2 kan Dia akan lebih kecil Dibandingkan bilangan tersebut Sebelum di pangkat 2 Nah kan biasanya begini ya Kita tahunya Kalau ada bilangan di pangkat 2 Atau di pangkat 3 dan seterusnya Pasti nilainya akan lebih besar Dibandingkan bilangan Sebelumnya Dibandingkan bilangan Sebelum di pangkat Jadi contohnya mungkin Nah 2 Kalau saya pangkat 2 kan Itu menjadi 2 kuadrat Dimana dia sama dengan 4 Nah dia mengalami Peningkatan nilai Jadi seakan-akan Bahwa kita berpikir bahwa Pokoknya semua bilangan itu Kalau dipangkat Pasti akan tambah besar Jadi kalau saya pangkat 2 Dia pasti tambah besar Tidak mungkin bilangan yang saya pangkat 2 Lebih kecil dibandingkan Bilangan yang belum saya pangkat 2 Seakan-akan begitu Tapi sebenarnya Nah Ada suatu himpunan bilangan Jadi ada sekelompok bilangannya Istilahnya Yang kalau kita pangkat 2 itu Justru dia akan tambah kecil Bahkan kalau kita pangkat 3 Dia akan tambah kecil Nah bilangan apakah itu Jadi Kelompok atau himpunan bilangan Yang ketika Kita pangkat 2 kan Dia akan tambah kecil Ialah bilangan yang terletak diantara 0 sampai 0 sampai 1 Jadi tidak termasuk 0 tidak termasuk 1 Pokoknya bilangan yang pecahan Tapi Bilangan berbentuk pecahan Tapi Pembilangnya itu lebih kecil Dibandingkan penyebutnya Contohnya apa Misalkan saya ambil ya Contohnya Katakanlah W sama dengan 3 per 4 Nah ini kan sebuah bilangan pecahan Yang Pembilangnya Si 3 Lebih kecil Dibandingkan Si penyebutnya Yaitu 4 Coba kita pangkat 2 kan Kalau kita pangkat 2 dapatnya apa Kita dapat 3 pangkat 2 Dibagi 4 pangkat 2 Atau Berapa itu 9 per 16 Nah ini kan 3 per 4 Itu kan pasti lebih besar Dibandingkan 9 per 16 ya Nah Kalau tidak percaya coba Coba misalkan Ini bentuk 9 per 16 Kita bawa ke bentuk pecahan Yang penyebutnya adalah 4 Jadi katakanlah Ini masing-masing saya bagi 4 ya Jadinya apa 9 per 4 Dibagi 16 per 4 Jadinya 9 per 4 Dibagi 16 per 16 per 4 Atau 4 Dimana 9 per 4 itu kan Sama Kayak berapa ya 2 koma sekian Dibagi 4 Nah 2 koma sekian Dengan 3 besaran mana Nah Besaran 3 ya Jadi kentara disini bahwa W kuadrat itu Lebih kecil Daripada si Si W Jadi Memang bahwa Kalau ditanya Himpunan atau kelompok bilangan Apakah itu Yang kalau kita kuadratkan Atau kita pangkatkan Semakin kecil Nah jawabannya adalah Kelompok bilangan Atau himpunan bilangan Yang terletak diantara 0 sampai 0 sampai 1 Jadi Tadi Jelas bahwa disini Si 3 per 4 itu Lebih besar Dibandingkan Dibandingkan Si 2 per 4 Karena ketika 4 4 atau Penyebutnya sama Ternyata Pembilangnya Si 3 itu Lebih besar Dibandingkan 2 koma sekian Jadi jelas bahwa W besar dari W kuadrat Jadi kita sudah tahu Bahwa Ini bilangannya Pasti terletak Di antara 0 sampai 1 Jadi Kita cocokkan saja Kira-kira Di antara 4 opsi ini Yang mana sesuai dengan Kelompok bilangan tadi Kita perhatikan dulu Yang opsi Pertama Atau opsi A W kuadrat Besar W pangkat 3 Coba kita ambil Contoh saja ya Gampangnya Misalkan saya ambil W sama dengan 1 per 2 Coba kita kuadratkan Berapa W kuadrat W kuadrat Berarti 1 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 2 Atau 1 per 4 Coba kita cari Berapa Pangkat 3 nya Nah 1 per 4 Kalau Di pangkat 3 Berarti 1 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 3 Atau 8 Nah Mana besar 1 per 4 Atau 1 per 8 Nah Jelas yang lebih besar Itu 1 per 4 nya Jadi ingat Pecahan itu Kalau misalkan Pembilangnya sama Semakin besar Penyebutnya Maka akan Semakin kecil nilainya Nah Jadi jelas bahwa Di sini W kuadrat Itu memang Besar dibandingkan W pangkat 3 Jadi ini berlaku ya Untuk semua pecahan Yang terletak di antara 0 Sampai 1 Semakin tinggi Pangkatnya Maka akan Semakin kecil nilainya Jadi Semakin tinggi Pangkatnya Semakin kecil nilainya Ingat aja itu Coba kita pindah Ke nomor Ke nomor 2 Jadi ini benar ya Benar W besar dari W per 3 Coba 1 per 2 tadi Saya bagi 3 Dapatnya apa Jadi coba Saya hapus Tadi Ini Saya agak bersih Jadi tadi Nah dia Di sifat nomor 2 Dia tanya Atau dia Suruh kita Bandingkan Mana besar W Atau W per 3 W Kalau misalkan W Sampai 2 Maka W per 3 Sama dengan Ya 1 per 2 Dibagi 3 Berapa Ya 1 per 6 1 per 2 sama 1 per 6 Mana besar Nah Besar Ya Besar W ya Berarti memang Bahwa 1 per 2 Besar 1 per 6 Atau W itu Lebih besar Dibandingkan W per 3 Jadi Sifat nomor 2 Masih benar Jadi kemungkinan Jawabannya ini Kalau bukan Alpha Error ya Karena 1 dan 2 Harus benar Di Bravo Dia salahkan Yang 2 Di Charlie Dia salahkan Yang 1 Jadi jawabannya Kalau bukan A E Jadi Kalau bukan A E Bedanya A sama A E Itu Di E Semua pilihan Benar Jadi coba Kita lihat Bikin Kalau semua pilihan Benar Berarti 4 ini Harus benar Andaikan 4 benar Kita tidak perlu Uji yang nomor 3 Atau kita uji Atau kita uji Saja Supaya lebih Meyakinkan W besar W lebih besar Daripada W pangkat 3 Ingat tadi Sifatnya Untuk Semua Bilangan Yang terletak Di antara 0 sampai 1 Semakin besar Pangkatnya Semakin kecil Nilainya Jadi Pasti ini Benar ya Karena Ini pangkat 3 Ini pangkat 1 Semakin besar Pangkat Semakin kecil Jadi memang W besar dari W pangkat 3 Nomor 4 W pangkat 3 Besar 0 Nah lihat W itu Jelas bahwa W itu Sudah lebih besar Dibandingkan 0 Maka Maka Kalau dipangkatkan Pasti tetap Besar dari 0 Tidak akan Mungkin Sama dengan 0 Jadi nomor 4 Juga pasti Benar ya Jadi jawabannya Itu Semua Pernyataan Atau pilihan Itu benar Jadi jawabannya Itu Error Sampai Sini Saya rasa Teman-teman Paham ya Karena ini Terbilang Cukup mudah Jadi tadi Cara Mengerjakan Soal seperti ini Kita perhatikan dulu Pernyataan Yang dari soal Yang ini tadi Kita Sebelum Pindah ke Pernyataannya Cari tahu dulu Kira-kira Bilangan yang dimaksud Yang dari soal Yang mana Bilangan Apa saja Itu yang Pangkat Satunya Besar dari Pangkat Duanya Oke Lanjut Pernyataan